Terdakwa perkara kasus dugaan dana fiktif Desa Koto Pudung, Maizah Rudin, mantan Kepala Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, menjalani sidang putusan di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Cambi. Dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan Maizah Rudin 3 tahun kurungan pencara. Sidang putusan perkara kasus dana fiktif Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, atas terdakwa Maizah Rudin, mantan Kepala Desa Koto Pudung, difonis oleh Majelis Hakim pada 22 Juni 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Cambi. Di Persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana dalam dakwaan primer, namun terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsider. Pasal 3 ayat 1 Junto, Pasal 18 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Junto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Maizah Rudin dihukum selama 3 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsider 2 bulan penjara. Selain hukuman kurungan penjara, terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar kurang lebih 340 juta rupiah. Namun, terdakwa sudah menitipkan uang sebesar 21 juta rupiah sebagai pengurangan kerugian negara, sehingga jumlah yang harus dikembalikan terdakwa adalah sebesar kurang lebih 319 juta rupiah subsider pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsider 6 bulan penjara kurungan. Selain hukuman tersebut, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 340 juta rupiah lebih. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan tambahan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan. Iqbal Cek TV melaporkan.